Nampis Oke guys hari kita ngomong lagi tentang topo-topo ikan hias dan kali ini kita punya sebuah ada suatu tempat yang kelihatannya nyampil ternyata ini tempat ikan hias juga guys ini setimpas kebacanya Riz nggak tau apa ya panuknya klipet gitu sih ya ini tempatnya agak apa namanya karena kok bisa jadi dari arah kedatangan tuh kalau kita dari sawangan apa namanya Jalan Muhter Sawangan juga wakil yang berdahan dia keblok ketutup gitu jadi ini nggak kelihatan masih kita udah melewati membuatnya baru lewat itu ternyata ada toko ikan hias disini ini tokonya masih baru guys terbilang barulah ya kayaknya baru akhir tahun lalu hasil lah ya dan apa namanya ingat kiannya sepintas dari luar kelihatan kayak sepi dan kelihatannya kayak koleknya belum banyak tapi ternyata salah guys ketika kita lihat mikir kita akan lagi cari-cari ikan ini nih apa namanya lagi cari-cari ikan oscar kemarin kanan-kanan tuh ya ternyata disini poskernya ada guys yang penemuan yang tiger dan yang domino sebenarnya bukan cuma untuk tiger dan domino aja yang banyak ikan ikan lain juga ada di sini penemunya kok bas ya ada ikan ya cana-canahan ya walaupun juga ikan-ikan kacil kemarin di sini nggak kalah banyaknya banyak macem-macemnya ya cuman memang yang faktornya kalau saya sih bukan kritik ya cuman sedikit apa namanya masuknya ya toko ini agak kurang kelihatan karena posisinya dia di tikunan gitu dan dia agak keblok tembok gitu tapi kalau orang-orang udah banyak yang main ke sini sudah lihat-lihat pasti nantinya akan kenal dan biasanya kan di tempat-tempat ikan hias itu di depan itu banyak kapas-kapas akuarium di pampangnya jadi kelihatannya kayak kelihatan dari jauh oh toko ikan hias kalau nggak toko plastik nih gitu kan ternyata di sini di depan itu sepi gitu ya cuman ada kolam kolamnya inilah guys yang apa namanya menarik banget ya buat saya ya ternyata kan kan kita kalau lihat ikan-ikan hias di toko-toko itu melihatnya bagian display display di dokterium aja kayaknya di jalan tayang temennya di jalan tayang seolahmi itu ternyata di sini ada film yang berfungsi sebagai media yang mengenai penyakitnya seperti itu ya dan dia di di situ kalau dari luar kayaknya ya kayaknya ini seperti apaan sih gitu ya itu ya udah banyak semacam-macam semacamnya semacamnya agak liar gitu karena kalau di toko tutup kolamnya enggak di apa-apain ya dan disitu ikannya macem-macem atau menfis yang kelihatan bergapi di samping juga toko ini jalan-jalan cupang guys banyak banget ikan-ikan cupangnya menariknya dan ikan-ikan cupangnya yang dikandalin lah dijual untuk tempatnya tapi disini adanya yang berpikir tapi saya bingung ini ada dua tempat bukan yang biasa nunggu berbedanya Oscar yang di akorin depan sama di akorin belakang yang Oscar hitam ya saya juga pengen tahu nih macam-macam jenis Oscar ya mungkin karena hingga pas aja nggak ketemu sama abangnya yang dipaham tapi yang pasti di tempat ini tuh sangat menarik lah kalau kalian enggak berhenti mampir mungkin kalian enggak tahu apa namanya properti yang menarik di tempat ini kalau bagus yang menarik di tempat ini tuh jadi nggak dapat gitu jadi saran saya sih hampir dulu tempat ini menarik di tempat ini menarik di tempat ini kalian bisa mencoba mencari tempat-tempat kalian posisinya itu di jalan Haji Sulaiman tapi dia belum sampai ke apa namanya belum sampai ke daerah kelurahan yang karakter duyung itulah pokoknya deket Indomart lah deket Indomart yang pertama dapat kalau kita masuk ke jalan Raya Budahan ya di jalan Haji Sulaiman tuh di berbedaan dan tokonya kalian bisa lihat di video saya ini isinya ikan-ikannya cakep-cakep banget yang kecil-kecil kalau harga sih ya standar ya nggak beda jauh cuman di sini yang menarik nih bagian kolam-kolam ikannya itu guys kalau di siapu-apu itu di samping ikan cupangnya yang banyak beragam dan ikan-ikan kias predatornya juga yang mungkin enggak banyak tapi macam-macam pokoknya menariklah toko ini recommended deh kalau kalian mau main men karena sepi masih ketutupan yang tadi saya bilangnya jadi orang-orang jarang yang melawat sini dan mampir gitu saya lihat tapi kalau misalnya satu-dua sih ada gitu ya Oke semoga sukses nih toko barunya ya risk-risk nggak tahu apaan ya pokoknya risk depannya ya Oke deh segitu dulu jalan-jalan kita dan berbeda-beda toko ikan jas kita kita ketemu lagi di video-video mendatang ya guys dengan beda-beda toko di tempat-tempat lain lagi ya udah deh segitu dulu jangan lupa like subscribe dan komen bye hai 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 Terima kasih telah menonton!